Intro Pemerintah Kabupaten Batanghari terus gencar menyalurkan bantuan benih padi kepada petani guna melakukan pengembangan produktivitas lahan padi sawah di daerah senempat bahkan saat ini sudah benih padi tersebut sudah tersalurkan untuk 3.864 hektare lahan sawah Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Batanghari Roma Ulyana mengatakan bantuan benih padi ini bersumber dari 3 sumber dana pertama dari APBN untuk 1.000 hektare saat ini sudah tersalurkan 600 hektare sementara 400 hektare sisanya di periode tanam kedua kedua dari APBD 1 Provinsi Jambi untuk 600 hektare dan terakhir dari APBD 2 Pemerintah Daerah untuk 600 hektare tercatat dari APBD 2 untuk bantuan benih 600 hektare sudah kita salurkan dari APBD 1 atau Provinsi itu ada 2.600 hektare sementara dari APBN dialokasikan 10 hektare cuma yang baru kami salurkan kepada petani 600 hektare sisanya 400 hektare akan kita alokasikan untuk lokasi-lokasi yang direcanakan tanam 2 kali dalam setahun sementara itu bantuan benih padi ini sendiri disasarkan ke setiap kecamatan namun terkecuali kecamatan Bajubang karena wilayah tersebut bukan sentral padi untuk diketahui total anggaran benih padi yang bersumber dari kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD 2 sebesar 300 juta rupiah Batanghari Agustian Bunga TV